Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan channel Kemalaya Pals Pensionan Rempo Apa kabar Semoga semuanya sehat ya Udah lama ya kita gak ngobrol-ngobrol Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol Tentang kesehatan ya Udah lama juga kita gak ngobrol-ngobrol Tentang kesehatan Biasanya kita masa melulu Jalan-jalan pun jarang ya Ini aku muncul ide ini Soalnya ada pasien aku Ini pasien lama nih Yang nanya mengenai log back pain Jadi nyari pinggang Dan menanyakan obat apa Yang pas untuk nyari pinggang Tapi log back pain ini biasanya muncul Pada orang yang banyak duduk Biasanya Jadi penyakit orang kantoran Kalau penyebabnya cuma sekedar karena banyak duduk Berarti itu karena otot ya Jadi otot orang yang duduk lama Otot yang bekerja cuma itu aja Otot punggung Tinggang Cuma itu aja yang bekerja Sehingga dia capek Jadi kita harus Menggantikan Jadi maksudnya Kalau kita duduk lama Kita berdiri dulu Muter-muter dulu Baru duduk lagi Tapi ada suatu terapi Yang bagus untuk Orang yang sering log back pain Yaitu terapi sujud Oke sekarang kita akan Ngomong-ngomong tentang terapi sujud Dalam hal ini Bukan hanya untuk Log back pain Tapi banyak hal yang bisa terbantu Dengan terapi sujud Mungkin teman-teman bertanya Sujud seperti apa? Daripada orang muslim Mungkin itu sujud adalah Hal yang biasa Sehari minimal Kita melakukan sujud 17 kali Jadi posisi sujud Yang diajarkan dalam sholat Itu adalah posisi sujud yang benar Jadi kalau kita melakukan Posisi sujud yang benar Maka banyak hal Yang bisa teratasi Banyak hal kesehatan Masalah kesehatan Yang akan bisa teratasi Salah satunya adalah Log back pain Ini posisi sujud yang benar Lihat punggungnya lurus Sampai ke leher Jadi tidak melengkung Yang mulai dari pinggang Tidak melengkung Kemudian Kalau pada orang log back pain Ini terasa ditarik Pas lagi sujud Ototnya terasa ditarik Seperti dipijit Pas lagi sujud Itu akan membantu Mengurangi log back pain Waktu kita sujud Otot-otot bahu Juga berkontraksi Menyebabkan aliran darah Akan lebih lancar Kemudian Itu akan menyebabkan Berkurangnya rasa sakit kepala Kita lihat posisi sujud Seperti apa Jadi Bunggungnya harus Lurus Maksudnya Tidak boleh melengkung Nanti kita beri gambarannya Kemudian Kening Hidung Menyentuh Lantai Kemudian Telapak tangan Juga melentuh Lantai Termasuk Jari kaki Jadi dalam keadaan Ditekuk Itu semua adalah Merupakan gerakan Yang sangat membantu Banyak persoalan Dalam Kesehatan Contohnya Pinggang Kalau kita sujud Dalam suju yang benar Kita akan merasakan Tarikan Di darah pinggang Darah otot-otot pinggang Terasa akan tertarik Seperti dipijit Kalau kita melakukan itu Cukup lama Maka itu akan membantu Dalam Islam juga Kita dianjurkan Bersujud Lama Karena Berdoa dalam hal sujud Berdoa pada waktu sujud Itu termasuk Salah satu Doa yang dikabulkan Ya Posisi sujud Adalah posisi Dimana Kaum muslimin Atau umat manusia Berada paling dekat Dengan Allah Itu posisi yang Pasrah Memasrahkan Segalanya Sehingga kita Paling rendah Kepalanya Paling rendah Itu Berarti kita Merendahkan diri kita Di hadapan Sahma pencipta Berarti itu Mempasrahkan Semuanya Mempercayakan Semuanya Kepada Yang maha pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dalam segi agama Dan kita memang Dianjurkan Lama-lama sujud Dari segi kesihatan Itu antara lain Saya bilang tadi Adalah Low back pain Dengan posisi sujud Yang benar Maka pinggang Itu Otot-otot pinggang Akan tertarik Jadi kita tahu Punggung kita Jadi dari tulang belakang Jadi ada Dari tulang leher Tulang punggung Tulang pinggang Sampai Tulang kelangkang Atau sakrum Tulang punggung Tulang leher 7 ruas Tulang punggung 12 ruas Tulang pinggang 5 Dan sakrum Adalah tulang Sendi Yang tidak bisa Bergerak Kalau misalnya Di pinggang itu Sepanjang tulang Punggung itu Adalah tempat Lewatnya Sarap-saraf Sarap-saraf Dari otak Sampai Ketulang ekor Dan setiap ruas Itu tulang Sarap-saraf Itu akan keluar Pas di leher Itu mengeyami Sarafi Lengan Sampai nanti Sarafnya sampai Ke ujung Jari Begitu juga Kalau di pinggang Itu Sarap-saraf akan keluar Nanti mengumpul Di belakang Panggul Itu Keluar Ke bawah Sampai ke Mata kaki Itu namanya Nervus Isyadecus Atau sarap Yang paling besar Dalam tubuh kita Itu terdiri dari Sarap-saraf yang keluar Dari tulang pinggang Jadi Kecebutnya Lumba 1,2,3,4,5 Kalau misalnya Orang bilang Itu Gangguan di tulang pinggang Katanya Sarap terjepit Dan itu Nyerinya sampai Ke mata kaki Nah itu Antara lain Ada karena Posisi Jadi mungkin Orang itu duduknya Lama Lama Terus setiap hari Atau mungkin Mengangkat Beban yang berat Ada tekanan Ke pinggang Maka sarapnya Kejepit Itu menembakkan Nyeri Dan nyeri itu Kadang-kadang Munculnya adalah Disaraf di Nafus iskyadicus Tadi Yang nyerinya Menjalar dari Panggul Sampai ke Mata kaki Dengan posisi Sujud yang benar Itu akan Terbantu Jadi nyeri Nafus iskyadicus Juga bisa Terbantu Dengan Posisi sujud Yang benar Selain Apalagi Yang bisa Terbantu Dengan Terapi sujud Dalam posisi Sujud Kita tahu Kepala Akan Di posisi Lebih rendah Dari jantung Dengan itu Berarti Aliran darah Dari jantung Akan lebih mudah Mengalir Ke Otak Jadi Otak kita Positinya Biasanya Paling tinggi Tapi pada Saat sujud Otak kita Positinya Paling rendah Dengan kita Sujud Maka Aliran darah Akan lebih Lancar Kemudian Setelah pembakaran Dari otak Akan lebih mudah Dialirkan keluar Juga Oksigen Akan lebih Banyak Dan Asupan Makanan Akan lebih Banyak Masuk Ke otak Contoh Misalnya Kalau teman-teman Misalnya Kita pulang Dari mana Perjalanan Jauh Di mobil Di mobil Kita kan Biasanya duduk Berarti Kepala Lebih tinggi Kemudian Kita Berhenti Misalnya Di rest area Jadi sekian jam Kita Duduk Di kendaraan Kemudian Kita berhenti Di rest area Kemudian Kita Duduk Dan Sholat Setelah Sholat Itu akan Terasa Sekali Bahwa Kepala Kita Terasa Lebih Segar Kalau Kemungkinan Awalnya Mumat Pusing Suntuk Kemudian Setelah Kita Sholat Maka Terasa Lebih Cerah Segar Itu Kenapa Karena Oksigen Ke otak Lebih Banyak Pada saat Kita Sujud Jadi Itu akan Sangat Membantu Jadi Oksigen Nasih Otak Lebih Lancar Pada Saat Kita Sujud Pada Posisi Sujud Juga Dengan Tangan Yang Bertumpu Ke Lantai Mungkin Bahu Kita Akan Membuka Maka Akan Terasa Otot Di Daerah Bahu Kemudian Juga Musul Trafegius Dari Tulang Punggung Arah Ke Bahu Itu Juga Akan Berkontraksi Dengan Kontraksi Itu Maka Aliran Darah Lebih Lancar Kemudian Sarap 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 Lebih Bagus Bekerja Maka Biasanya Rasa Tidak Enak Di Daerah Bahu Di Daerah Leher Juga Akan Berkurang Jadi Dengan Pusi Yang Benar Itu Bertumpu Bahunya Membuka Dan Otot Di Bekerja Dengan Sempurna Maka Aliran Dan Sikulasi Darah Juga Akan Lebih Lancar Itu Akan Terasa Kaku Di Leher Kemudian Di Tengku Darah Punggung Bagian Atas Itu Akan Terasa Berkurang Coba Nanti Kalau Teman Teman Mengalami Keluan Seperti Itu Maka Bersujud Lebih Lama Dengan Posisi Sujud Yang Benar Kemudian Juga Itu Akan Ada Misalnya Nyari Punggung Itu Juga Akan Terbantu Karena Posisi Tulang Punggung Yang Benar Maka Sendi Sendi Antara Tulang Punggung Itu Akan Membuka Akan Dalam Posisi Yang Benar Maka Itu Keluhan Sepanjang Tulang Punggung Yang Bukan Keluhan Bukan Kelainan Anatomis Itu Akan Terasa Lebih Enak Lebih Kurang Kita Tahu Sepanjang Tulang Punggung Itu Ada Saraf 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 Itu Yang Mengarafi Anggota Gerak Dengan Dan Kaki Dan Itu Akan Terbantu Kalau Kita Dalam Posisi Sujud Ya Akan Terbantu Reposisinya Mungkin Kejanggun Sedikit 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 Nah Itu Akan Terbantu Insyaallah Jadi Terapi Sujud Itu Juga Bermanfaat Untuk Otot-otot Paha Otot-otot Betis Dan Juga Telapak Kaki Dengan Pusisi Kita Kaki Kita Jari Kita Yang Taku Begini Dan Juga Telapak Kaki Itu Akan Mengalami Seperti Pijatan Ya Maka Itu Akan Mempengaruhi Otot-otot Kaki Dan Juga Paha Dan Betis Dengan Sarat Kita Melakukan Dengan Posisi Yang Benar Jadi Teman Teman Mungkin Harus Tahu Posisi Sujud Seperti Apa Yang Benar Kita Ada Contohnya Disini Ini Gambarnya Teman Bisa Lihat Dan Juga Itu Bisa Dicari Mungkin Di Buku-buku Agama Itu Akan Ditentukan Seperti Apa Posisi Sujud Yang Benar Tapi Kalau Teman Teman Non Muslim Gak Masalah Jadi Kalau Dalam Islam Sujud Merupakan Ibadah Dan Sekalian Terapi Tapi Pada Teman Non Muslim Itu Bisa Dipakai Sebagai Terapi Dan Juga Untuk Relaksasi Kita Akan Merasakan Suatu Menangan Jiwa Waktu Bersujud Jadi Teman Teman Akan Bisa Merasakan Hal Seperti Itu Pada Wanita Hamil Tremesis Ketiga Mungkin Pada Bulan Kedelapan Atau Masuk Bulan Kesembilan Yang Harusnya Bayinya Udah Dalam Letak Kepala Artinya Kepalanya Udah Turun Tapi Ada Suatu Keadaan Tertentu Maka Manggul Yang Di bawah Dinamakan Letak Sumsang Itu Posisi Sujud Itu Juga Akan Membantu Memposisikan Bayi Supaya Kepalanya Muter Jadi Panggul Ke atas Dan Kepala Ke bawah Jadi Posisi Bayi Yang Benar Sebelum Dia Lahir Adalah Kepala Yang Di bawah Sehingga Mudah Pengeluarannya Jadi Kalau Misalnya Ada Teman Teman Yang Dalam Keadaan Hamil Kemudian Masih Sungsang Pada Udah Masuk Bulan Kesembilan Maka Rajin Rajin Sujud Rajin Rajin Solat Sunat Sambil Berdoa Pada Allah Kemudian Insya Allah Bayinya Akan Berubah Posisinya Menjadi Posisi Yang Benar Jadi Dengan Posisi Kepala Lebih Rendah Dari Jantung Sehingga Aliran Darah Ke Kepala Lebih Banyak Itu Juga Akan Mengurangi Sakit Kepala Jadi Teman Teman Sering Menderita Sakit Kepala Mungkin Karena Stres Atau Mungkin Karena Kesibukan Terlalu Banyak Mem Lihat Komputer Kemudian Duduk Lama Di depan Komputer Bekerja Lama Posisinya Duduk Jadi Aliran Darah Ke Kepala Berkurang Oksigenasi Ke Kepala Berkurang Makanan Masuk Otak Juga Berkurang Jadi Kita Tahu Bahwa Otak Itu Merupakan Bagian Dari Tubuh Kita Yang Paling Sensitif Paling Sensitif Terhadap Kekurangan Oksigen Kekurangan Gula Jadi Kalau Misalnya Karena Pengaruh Gravitasi Jadi Kurang Aliran Darah Ke Kepala Sehingga Dengan Sujud Kita Akan Membantu Memperbanyak Aliran Darah Ke Kepala Akan Membantu Memperlancar Aliran Oksigen Dan Nutrisi Ke Kepala Ke Otak Maka Dengan Itu Persoal Yang Berhubungan Dengan Otak Kekurangan Oksigen Kekurangan Nutrisi Tertama Gula Itu Akan Bisa Terbantu Kalau Kita Bersujud Apalagi Kita Melebihkan Waktunya Jadi Kita Melebihkan Waktunya Sambil Kita Berdoa Berdoa Dalam Sujud Boleh Tapi Yang Gak Boleh Ada Melafazkan Jadi Kita Berdoa Dalam Hati Mungkin Kita Mengingat Sesuatu Minta Bantuan Allah Supaya Doa Kita Dikabulkan Boleh Kita Lakukan Waktu Sujud Tetapi Jangan Dilafazkan Biasanya Dilakukan Pada Rakaat Terakhir Dari Kita Solat Kalau Solat Sunat Jadi Rakaat Yang Terakhir Kita Lakukan Kita Berdoa Pada Allah Kalau Apapun Yang Kita Inginkan Tapi Saratnya Gak Boleh Dilefazkan Dalam Hati Aja Dan Juga Posisi Jumlah Seperti Saya Bilang Tadi Aliran Darah Disini Jadi Lancar Sarap Sarap Jadi Bagus Itu Juga Akan Mengurangi Sakit Kepala Bahkan Kita Pegel Kaku Di Tengku Kita Nah Itu Bisa Terbantu Dengan Pusisi Sujud Yang Benar Ini Kita Kencangkan Ini Bertumpu Di Lantai Tangan Kita Selapak Tangan Kita Dan Ini Akan Kencang Otot Otot Bekerja Dengan Bagus Dan Itu Akan Mengurangi Ketegangan Disini Dan Dengan Sendinya Mengurangi Sakit Kepala Kita Tahu Disini Ada Arteri Koritis Komunis Ini Arteri Yang Ke Otak Disini Ada Persilangan Dengan Saraf Yang Kesepuluh Fosfagus Makanya Kalau Orang Misalnya Berantem Di Karate Atau Dipukul Orang Bisa Langsung Pingsan Dipijit Pun Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Waktu Kita Sujud Seperti Itu Ini Akan Mengalami Apa Namanya Terbuka Jadi Alirannya Darah Kita Jadi Bagus COVID Kalau Kita Misalnya Lagi Batuk Kemudian Lendernya Terkurung Di Dalam Susah Dikeluarkan Cairan Cairan Pasti Mencari Tempat Lebih Rendah Jadi Kita Rendahkan Kepala Kita Kemudian Dibatukkan Seolah Itu Akan Membantu Melancarkan Keluarnya Cairan Jadi Kalau Cairan Kita Tahu Cairan Di Paru Waktu Kita Batuk Itu Mengandung Sisa Sedara Putih Dan Juga Mengandung Bakteri Bakteri Yang Udah Mati Jadi Kalau Misalnya Kita Batuk Itu Lancar Keluarnya Batuknya Akan Lebih Cepat Sembuh Jadi Itulah Kira-kira Yang Kita Bisa Ambil Dari Sujud Dan Jangan Lupa Sujud Yang Lama Itu Bermanfaat Dan Doa Waktu Dalam Sujud Itu Merupakan Salah Satu Doa Yang Dikabulkan Oleh Allah Kita Banyak Membaca Riwayat Para sahabat Nabi Kalau Sujud Lama Malah Katanya Ada Teman Sahabat Nabi Yang Kalau Sujud Sampai Orang Selesai Tahu Sujud Putaran Dia Masih Bersujud Ya Jadi Seperti Itulah Makan Pasti Sesuatu Yang Diperintahkan Oleh Allah Insya Allah Itu Akan Selalu Ada Hikmah Oke Teman Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh